Bela Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand bakal menjalani laga-laga berkelas bareng sang klub KMS KDNC. Sekadar diketahui, Marcelino Ferdinand termasuk dalam skuad Timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia telah melewati agenda FIFA yakni FIFA Match Day Juni tahun 2023. Mereka menghadapi Palestina pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023, 0-0, dan Argentina pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, 0-2. Dalam dua laga tersebut, Marcelino Ferdinand pun turut ambil bagian. Ex-pemain persebaya Surabaya itu tampil memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Palestina dan Argentina. Setelah membela Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand pun akan langsung menjalani laga-laga berkelas bersama sang klub KMS KDNC. Dia dijadwalkan akan menjalani tur pramusim bersama KMS KDNC jelang mengarungi musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Menurut laporan dari Garuda Fanspage di Instagram resmi mereka, KMS KDNC akan menjalani pramusim di Belanda dari tanggal 10 Juli hingga tanggal 20 Juli tahun 2023 mendatang. Di sana, KMS KDNC akan menjalani serangkaian laga uji coba dengan tim-tim tangguh Belanda. Pertama, KMS KDNC akan menghadapi FC Groningen pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Kemudian, KMS KDNC bakal bersua FC MN pada tanggal 19 Juli tahun 2023. Selain menghadapi tim-tim asal Belanda, KMS KDNC juga bakal melakoni laga kontra klub Kasta kedua Liga Perancis, Valenciennes FC. Pertandingan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 26 Juli tahun 2023 mendatang. Masih dari laporan Garuda Fanspage, Marcelino Ferdinand dan KMS KDNC turut akan melakoni laga uji coba lainnya melawan klub lokal Belgia. Sementara itu, KMS KDNC baru akan memulai perjalanan di Liga 2 Belgia atau Calenger Pro League tahun 2023 sampai tahun 2024 pada tanggal 11 Agustus tahun 2023. Tentunya, sangat diharapkan Marcelino Ferdinand bisa turun saat KMS KDNC menjalani sejumlah laga uji coba di tur pramusim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pasalnya, lawan yang dihadapi KMS KDNC merupakan tim-tim yang patut diacungi jempol dan tidak bisa dianggap remeh. Merdan setelah, naplausnya menanggap remeh.